Berita Persija Persis Solo kalah 1-2 dari Persija Jakarta pada laga pekan ketiga Liga 1 2024 Pelatih Persis Solo Milomir Seslia sebut timnya terlalu banyak melakukan kesalahan individu dan mempersilahkan Persija untuk mencuri momentum Laga ini memiliki atmosfer yang baik, permainan juga berjalan bagus Kami sempat mengunci Persija, tapi kemudian mempersilahkan mereka untuk membalikkan keadaan, kata Milomir Seslia Juru taktik asal Bosnia Hezegovina itu berujar bahwa sebenarnya Persis mampu menunjukkan performa yang tak mengecewakan Kami memiliki 2-3 peluang, tapi setelah itu pemain mulai kelelahan Saya rasa, hari ini kami memang kalah secara teknik dan taktik, ujar Milomir Seslia Persija mampu torehkan tren positif di 3 pekan BRI Liga 1 2024 Terakhir, Persija mampu kalahkan Persis Solo 21 pada pekan ketiga BRI Liga 1 2024 di JIS Di 3 pekan perdana BRI Liga 1 2024 Persija Jakarta kerap mengandalkan beberapa pemain Sejumlah pemain ini sukses membayar kepercayaan sang pelatih, Carlos Pena, siapa saja mereka Rio Matsumura mantan pemain Persis Solo ini memang tak bisa dianggap remeh Dia menampilkan permainan solid di laga perdana BRI Liga 1 2024 bersama Persija Jakarta Salah satu penampilan terbaiknya tentu saja saat dia menyarankan Dwi Gol ke gawang Persis Solo di pekan ketiga BRI Liga 1 2024 Gustavo Almeida layak menjadi satu dari tiga pemain andalan Persija Jakarta di BRI Liga 1 2024 Dia berhasil menunjukkan kapasitasnya dengan mencetak hat-trick ke gawang Barito Putera Ketika menghadapi Persita Tangerang dan Persis Solo di pekan kedua serta ketiga Gustavo sejatinya berhasil menampilkan permainan yang apik Namun sayang dia belum mampu menyarankan gol Witan Sulaiman pemain berlabel Timnas Indonesia ini memang punya pengaruh besar di tiga laga awal Persija di Liga 1 musim ini Witan Sulaiman kerap menciptakan sejumlah asis dan menjadi motor serangan Persija Salah satu umpannya bahkan mampu membawa kemenangan buat Persija Jakarta saat berhadapan dengan Persis Solo Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, berharap tiga pemain macan kemayoran yang dipanggil ke Timnas Indonesia tidak mengalami cedera Ketiga pemain itu adalah Muhammad Ferrari, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman Ketiga pemain itu dipanggil Sinta Eyong ke Timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia Terima kasih telah menonton!